Kali ini kita akan mereview hasil pertandingan Johor Darul Taksim vs Diba FC Langsung saja simak videonya, let's go Ini dia para pemain klub Johor Darul Taksim Ini adalah pertandingan kedua mereka di turnya di Dubai Di pertandingan perdana, mereka mengalami kekalahan atas Diba FC Kali ini dia akan menghadapi Diba Al Fujerac Club di Stadium Fujerac Club Stadium Pertandingan kali ini, Johor Darul Taksim menurunkan semua pemain anyar mereka Mereka tidak lagi mau mengalami kekalahan seperti di laga pertama Dan hasilnya, baru menit keempat, Johor Darul Taksim berhasil membobol gawan Diba FC Yang dicetak oleh Diego Luis Santo, sang pemain anyar mereka Kali ini Johor Darul Taksim unggul 1-0 atas Diba FC Hingga babak pertama selesai, tidak ada lagi gol yang tercipta Sehingga babak pertama ditutup atas kemenangan Johor Darul Taksim 1-0 atas Diba FC Di babak kedua, klub Johor Darul Taksim dan Diba FC saling jual beli serangan Namun, tidak ada lagi gol yang tercipta di babak kedua Jadi skor tetap 1-0 atas kemenangan Johor Darul Taksim Dan ini adalah salah satu kemenangan perdana Johor Darul Taksim di turnya di Dubai Semoga ini bisa memacu semangat para pemain Johor Darul Taksim untuk di pertandingan selanjutnya Ayo kita terus dukung Johor Darul Taksim Cukup sekian kali ini review hasil perjadikan jawab Darul Taksim Proses Diba FC Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih Terima kasih